Masih soal pembelangan WNI, 12 WNI yang dideportasi dari Turki telah dipulangkan ke tempat tinggal mereka masing-masing, usai direhabilitasi rumah pusat trauma Kementerian Sosial. Salah seorang diantaranya ditolak oleh keluarga dan terpaksa kembali ke pusat rehabilitasi. Menurut Menteri Sosial, Hoviva Inder Parawansa, seorang WNI yang kembali ke pusat trauma Kementerian Sosial di Jakarta, yakni warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah mengetahui seorang anggotanya berniat bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suria, keluarga menolak yang bersangkutan kembali ke lingkungan tempat tinggal mereka. Pusat trauma Kementerian Sosial di TTP Densus Anti-Terror Polri untuk merehabilitasi 12 WNI yang dideportasi dari Turki beberapa pekan lalu. Setelah direhabilitasi selama sepekan, 12 WNI itu dipulangkan, yakni 10 ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, seorang ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan seorang lagi yang ditolak warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang 10 orang sudah sampai di Lamongan, yang 1 sudah sampai di Ciamis, yang 1 orang ketika sampai di keluarganya di Bandung, ternyata keluarganya minta dikembalikan ke RPTC. Jadi yang Aisyah dari Bandung sekarang sudah di RPTC kembali, di Bambu Apus.